Oke kita mau nyoba tes armor atau tes defense Nah kita cobanya ini oh iya balik lagi gua ingetin ini video ini tuh part keduanya dari guide atau gameplay atau tutorial defender Defender bocil yang masih skillnya masih acak-acakan status masih acak-acakan Jadi disini kita mau ngebandingin karena beberapa temen-temen kita ada yang nanya nih Wah bang masih mending pakai set yang .g tapi karena apa ya sebutan kalau yang .g itu dia nggak ada persyaratan Jadi bisa dipakai tapi armor low armor yang masih level 20 30 katanya bisa lebih bagus gitu Nah karena gua ini pakai set dan sekarang poin dari video ini mau gua jelasin Sambil ngasih tau Bukan ngasih tau sih Kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa bandingin Jadi udah gua siapin ini setnya Yang pertama ada set yang gua pakai abysmol Abysmol htbs plus 6 rata Dan udah ada damage eh sorry apa namanya Opsi tambahan dari setnya ini Damage plus 2 Wah tinggi juga damage plus 32 Defense plus 30 Attack speed plus 10 HP increase plus 8% Dari htbs set Tapi balik lagi ini kenaik Bukan defender eh bukan protector Nah kita kembali ke sayap Sayap plus 6 juga Ya pet sama Terus 9 nya udah siap lah tipis-tipis Cuman karena level Dan status pun masih leveling Jadi sebutan ini semi pvp oke Semi leveling oke Karena darah udah 12k ya lumayan Karena balik lagi ini masih leveling Untuk weapon udah jelas pakai weapon job 2 yang defender 20x sebutannya Untuk shield sama plus 6 Dan di equip endgame yang 20x Udah gak ada lagi nih Kalau di shield effect ya Atau shield klasik Ini udah tamat gitu Kita bandinginnya sama nanti sama ini BGM.G plus 7 Might costume.G plus 7 Celana lunar plus 7 Dot G semua ya Dan sepatu aviator plus 7 juga Di sini kita lihat dulu Kita bandingin dulu Jadi artinya kalau aviator ini eh sorry apa Equip atau armor yang ada G nya Dia nambahin damage decrease Atau damage nya dikurangin musuhnya Eh dikurangin Jadi kita lebih tebel lah anggapnya Damage decrease tuh kayak deflow naik 4% Sederhananya begitu ya Mungkin ada yang lebih paham Bisa dijelasin di kolom komentar ya Terus ada ini Lunar juga sama dia 4% Cuman gak keliatan karena kebablasan gitu Deskripsi nya Di sini ada maite Ya sama juga 4% Dan BGM 4% Artinya apa 4% x 4 Sama dengan 16% Nah kalau dibandingin sama ini Abismal plus 6 Yang mana ini Ya harus ada persyaratannya Jadi mau gak mau Gue harus naikin STR nya Dan agility Tapi karena Kalian bisa ngeliat sendiri Base nya itu ya Di sini kenaiknya itu Defense Nambah 316 Untuk T nya atau Baju Kita bandingin dulu ke maite nya Nah maite itu kalian bisa lihat Defense nya cuman 136 Nah Jadi secara Sederhananya itu Udah keliatan dong Jauh banget gitu Tapi kita tes dulu Supaya menjawab pertanyaan Temen temen yang lain Dan gue juga mungkin Masih kurang paham Gak lupa juga Kita pakai Buff nya dulu Nah kita lihat ya Kita mencet T Tuh 1300 plus 387 Anggepannya begitu Dan ini masih solo buff Ya Kita coba Dispassi Atau di hit doang sama Apa namanya ini Berseker Kalian bisa lihat sendiri Masuknya 200 Miss Miss lagi Miss lagi Miss lagi Miss lagi Tapi ngebaliknya kalian bisa lihat kan 1000 ngebaliknya Dan ini juga Berseker nya ini Udah gue Set Untuk Apa namanya Ada gayus nya Jadi dia gak bakal mati Karena reflect dari Kenaik ini Dari defender story Begitu 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 Sekarang lanjut Ke Sebelum kita pakai buff Apos nya Kita lanjut Ke Tadi kalian lihat Bisa lihat sendiri ya Nah sekarang kita coba Slash aja nih Masuk ke slash dulu Kita lihat Wah miss Bilangin lagi Miss juga Harus dibuffin dulu ya Kita buff akurasi aja dulu Bukan yang lain Nah ini udah gue buff nih Warrior nya Bersekernya Lebih tepatnya Dan ini masih pakai Kita cobanya pakai TBS ini ya Abis mall itu Jadi di slash yang paling kecil Berapa ini 287 287 Satu Kita coba tiga kali nih Supaya lebih Valid lah 294 Lanjut 276 276 276 itu Ya Dan itu pun Gue udah pakai buff Ya wajar lah Emang harus pakai buff Udah jelas Tapi kalian bisa ngelihat sendiri tadi Saat gue pakai Equip kayak begini Masuknya gak lebih dari 300 Untuk bentuk Supaya lebih Ini lagi Kita sekali lagi hit ya 2 kan 290 Sekarang kita ganti ini Nah Kita balik lagi ke status Oh sorry Kita bandingin dulu ini ya Nah disini itu kan Define nya 1362 Kita coba pakai BGM nya Maid nya Armoring nya juga Dan Aviator Drastis kan turunnya Jadi 925 Yang tadinya sekitar 1300an Tuh Kita coba lagi Di hit Spasi 400 252 Kalian bisa nilai sendiri ya Pas tadi Apa yang namanya Pakai set Kita pakai set Berapa masuknya Spasinya Ini Spasi doang Sekarang kita ke slash Slash itu pas kita pakai HTBS Abysmal Paling tingginya 294 Kalau gak salah ya Kita lihat ini 319 Artinya apa ini Artinya kan Delap Artinya lebih gede Yang ini dong Yang lebih Abysmal Kita Yakinkan lagi Teman-teman yang lain 316 Sedangkan tadi Pas kita pakai ini Gak tembus Lebih dari 300 Mentok 290 Tapi balik lagi Ini kita masih solo buff Jadi kurang Kuat Atau maksudnya Mungkin harus di buff sama apos dulu Baru berasa banget Sekarang kita pakai dulu ini Kita lanjut pakai buff apos Nah ini sudah di party Kita buffin dulu ya Nah ini sudah di party job Nah ini sudah di buff ya Sama posnya Sekarang kita lihat Perbandingannya lagi Kita udah pakai ini ya Dan sekalian bisa lihat sendiri Defannya jadi segini 1362 plus 449 yang dimana ini skillnya juga masih belum maksimal semuanya ya untuk pasif eh untuk defense nya jadi kurang kurang joss sebutannya tuh kita pakai lagi buff yang dari kitanya langsung kita gas di pukul spasi dulu sama warrior kita sama berserker nah kalian bisa lihat ya 170an untuk spasi doang 170 critical 290 tapi kalau ininya seribu eh seratusan dan kalian bisa ngeliat sendiri tuh untuk reflect nya kalian bisa lihat sendiri gila gak seribu 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 pegel coy ngebabat defender kayak begini malah boncos yang ada ya ini untuk pakai abismol kita stop dulu itu ya untuk spasi tadi kalian bisa ngeliat nih kita lihatin lagi tuh 200 anggap 200 saja ya 213 sekarang kita slash 229 kita slash lagi 223 terakhir last 217 udah kelihatan ya 217 itu ini untuk pakai HTBS abismol yang pasti 200an semua ya kita coba ganti pakai ini ting 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 tas nah udah dong nih udah kelihatan ya kita lihat statusnya kita lihat statusnya lagi di statusnya turunkan 925 tapi disini ada DMG decrease nya apakah berfungsi kita lihat lagi spasi dulu kalian bisa lihat 200 200 paling critical paling tingginya ya setara lah 360an tapi belum apa namanya belum slash jadi ini cuman spasi atau cuman hit doang kita coba pakai slash yang paling kecil dari berseknya 267 Hai ah kali lagi 268 plus kita pastikan lagi bener kasih segitu Hai 255 nah dan udah jelas ya udah jelas mungkin kalau sebutannya orang pake equip bocil ya bukan DOTG ya atau pokoknya bukan equip-equip kayak begini mungkin temen-temen yang lain itu menjelaskan kayak DOTG nya yang OP dan mungkin statusnya itu bukan kayak gua yang sekarang ini str ada agi ada fit ada karena masih leveling balik lagi lagi Hai ya enak mungkin kalau ada yang ekskik sekian gua pakai mungkin lebih bagus yang ekskik ya yang gua lihat begini karena kita lihat tadi perbandingan yang tadi ya ini kita lihat aja langsung ganti ini kita pukulin ya 1200 200 200 200 critical 300-an tertentu kan basic attack kita yakinkan lagi temen-temen yang yang lain tuh tuh untuk critical segitu tapi nggak beda jauh ya emang susah sih dibedainnya beneran susah karena menurutku ya sama sih harusnya sama balik lagi ke vitality yang main dan buff apa sekalian tuh untuk saja saja kita lihat nih slash ke abismal yang terbest 227 sekali lagi 222 kita ganti lagi setnya 260 ya kan 268 kelihatan dong mungkin mau lebih detail lagi gua kombo nih ya gua kombo lihat ini masih pakai begini ya kita lihat statusnya tuh 925 lagi kita lihatin lagi tuh kalian bisa lihat sendiri ya Nah tuh untuk pakai eh equip yang belang-belang sekarang kita pakai equip yang ini HTBS yang nambahin set nambahin kalau set itu nambahin status tambahan ada status tambahan kalian ya kita kombo lagi pakai berseknya ping ping nah mati malah ini gua juga jadi bingung kan tapi yang pasti dari situ kalian bisa nilai sendiri kan kayak lebih worth yang mana atau bisa ditilang kayak sama aja jadi sisi setara balik lagi ke status kalian sama ekip kalian ya cuman karena gua cuman punya ekip ini jadi cuman ini yang bisa gua jelasin paling detailnya nyampe situ aja ya untuk defender yang gua tes ini karena gua masih belum dapat informasi yang lain dan ekip yang cukup jadi cuman kayak gini doang info yang bisa gua gua jelasin ke kalian Nah kalau misalkan gua ada mungkin ada kesalahan informasi atau emang beneran salah gitu bisa tolong di benarkan di bagian komentar gitu gua juga tuh masukkan atau mungkin gua yang salah bener-bener salah nggak tahu apa-apa ya mungkin teman-teman yang lain bahkan ada yang veteran bisa ngebantu kita di kolom komentar nanti gua jelasin ke teman-teman yang lain ya paling begitu aja thank you banget yang udah nonton sampai sini dan thank you banget yang sering stay di channel gua semuanya goodbye bye